Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Satgas Citarum Harum Sektor 21 kembali melakukan sidak ke sebuah pabrik di kawasan Cibaligo, Kota Cimahi. Dalam sidak kali ini, petugas tidak menemukan kecurangan ataupun keburukan pabrik yang memproduksi suku cadang kendaraan dalam hal pembuangan limbah. Dipimpin langsung oleh Komandan Sektor 21 Satgas Citarum Harum, Kolonel Yusef Sudrajat, Satgas Citarum Harum Sektor 21 menyambangi sebuah pabrik yang memproduksi suku cadang kendaraan bermotor. Selain mengecek proses produksi, petugas pun mengecek kebagian intalasi pembuangan air limbah. Dalam pengecekan tersebut, petugas tidak menemukan kecurangan atau buruknya pengolahan air limbah. Dan Sektor 21 Kolonel Infantri Yusef mengatakan pihaknya sangat konsisten dalam melakukan pengawasan limbah pabrik. Produksi di sini kurang lebih perharinya 40 sampai 50 meter kubik per hari air limbah yang dibuang ke Dasitarum. Pekerjanya juga kita lihat kurang lebih ada 60 orang, tapi tetap kita harus konsisten untuk melihat sejauh mana ditolong dengan baik apa tidak semua peta yang ada di wilayah Sektor 21 ini. Hasilnya seperti ini tadi kita lihat, airnya beding, kita lihat semua tadi, dan kita lihat juga ada ikan tadi hidup, ikan hidup sehat di situ, itu baru dibuang ke Dasitarum. Sementara itu pemilik pabrik mengaku cukup senang dengan adanya program Citarum Harum. Karena dengan adanya sidak ini persaingan bisnis pun menjadi lebih baik. Sudah 30 tahun, kita sejak pembangun kutan ini, yaitu berikut kelimahnya sudah kita siapkan, Pak. Karena kita mengambil ke nomor itu dari Jepang, dan juga yang kita tayangkan memang dari dulu itu saya dihati selalu itu airnya itu selalu itu hitam, biru, merah, kita lihat yang jalannya di industri itu. Tapi ya saya juga terjadi juga dengan hanya beberapa tiga bulan ini, biasanya airnya semua pembuangan itu bening-bening. Ya mudah-mudahan selanjutnya juga begitu lah, terutama yang ada di bidang modern kayak kita ini, supaya peningguannya juga pakai proses limbah, jangan dibuang langsung aja. Karena kalau dibuang langsung aja bagi kita juga dirujukan, ya kan, karena saingan bisnisnya udah gak aruan. Usai sidak pihak dan sektor 21 dan perusahaan pun menandatangani kesepakatan dalam hal menjaga lingkungan.